assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiah teman-teman sekalian sekarang saya akan review sebuah projector atau infocus ini saya beli beberapa bulan yang lalu langsung dari toko di Cina jadi agak lama saya menunggu dengan harga yang cukup murah yaitu 2 juta lebih tadinya saya berpikir meski dengan harga segitu kalau belinya dari Cina akan memuaskan tapi ya nanti bisa anda lihat sendiri bagaimana hasilnya jadi tujuan saya review infocus ini supaya anda yang mau beli bisa mempertimbangkan terlebih dahulu antar harga dengan kualitasnya jangan sampai anda salah beli ya Nah sekarang kita buka ya Hai ini penampakannya seperti ini nih Hai nah begini penampakannya ini dari atas fasilitasnya atau fitur-fiturnya ini pasti sudah lengkap kalau zaman sekarang tapi kita bukan cuma perlu kelengkapannya atau fitur-fitur yang lengkapnya dalam infocus kita lebih berorientasi kepada ketajaman warna gambar atau videonya kalau sekedar fasilitas zaman sekarang sudah pasti sudah pasti sudah didukung dengan berbagai fasilitas buat bluetooth buat apa internetan dari YouTube ya kita setel YouTube bisa segala macam bisa pokoknya tapi sekali lagi yang kita perlukan adalah ketajaman warna dan ini ada fokusnya dan kemudian yang di belakang ini ini case tone yaitu untuk mengatur kemiringannya ya kemiringan Hai ini kabel-kabelnya sudah biasa semuanya dikasih ini untuk HDMI nya dan ini untuk Oh ini apa Oh ini untuk JKC nya ini untuk remote untuk meremotnya nanti Hai ini buku petunjuk petunjuk dunia akhirat Oh enggak dia di dunia saja ini petunjuk ya tidak usah dibaca lah ngapain dan ini kain kain kafan ya Oh bukan kain kapan ini untuk layar kayaknya Hai ya untuk layar sekarang kita coba di triplek saja biar mudah dipaku payung Hai saya coba di triplek saja Hai nanti Anda lihat bagaimana hasilnya hai 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 ya jadi sekali lagi yang kita butuhkan adalah ketajaman warna bukan fitur-fiturnya kalau in focus karena kita kalau presentasi warnanya bagus ya akan lebih enak akan lebih jelas kita coba lihat Hai Android Projector kita matiin lampunya hai hai oh belum fokus nah sekarang udah agak fokus Hai ini digubung derita saya saya coba Hai kalau untuk tulisan nampaknya ya mudah dibaca bagus ya kalau untuk tulisan tapi kalau gambar nanti lihat sendiri Anda bisa melihat sendiri bagaimana kalau gambar ya kalau di menu-menunya ini sepertinya bagaimana ini bagus tajam ya tapi entahkan nanti kalau kita masuk ke video dari HP atau dari YouTube langsung kita masuk ke HDMI dulu saya coba dari laptop saya Hai bagaimana Hai yuk ya nah ini lihat warnanya ini agak burem ya jadi nah ini yang asli dari laptop saya seperti ini jauh sekali ini bedanya jadi agak buyar ya yang kalau dari infocus ini bukan soal kamera saya tapi memang infocusnya seperti ini jadi warna kekuning-kuningannya terlalu tajam saya setting juga beberapa kali Oh seginilah hasilnya Hai kalau menu ya lumayan bagus ya kalau menu sepertinya tajam tapi pas buka videonya wah kurang bagus juga kita coba kita coba displaynya kita atur Hai ya Brightenya Brightenysnya kita agak turunkan dikit kontrasnya juga Hai coba naikkan dikit kontrasnya Hai atau nanti kita bisa atur tapi saya berapa kali atur ini tetap warnanya enggak bagus juga hai 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 ya mungkin harus agak lama atau hasilnya memang segitu ya Hai agak lama ngaturnya Hai tuh ini Bapak Presiden kita ya kalau kelihatan sih kelihatan tapi tidak terlalu tajam warnanya agak buram ya jauh dengan yang aslinya di laptop Hai saya coba YouTube juga begitu ini Bapak Presiden kita lagi latihan Hai nah begitu saudara-saudara jadi saran saya kalau mau beliin focus lebih baik yang mahal sekalian diatas tiga lah atau bagusnya diatas empat atau kalau mau beli second harga murah tapi second asal kualitasnya bagus lebih baik itu daripada yang grace kita beli tapi harganya murah Hai mending kita cari orang yang butuh aja yang bagus tapi kalau butuh duit pasti dia akan menjual agak murah 2 juta juga bagus kalau second insyaallah kalau yang grace saya sarankan jangan saya juga beli ini ternyata kalau gambar Hai saya tidak puas ya jujur saja saja tidak puas nah begitulah informasi yang saya sampaikan kepada saudara-saudara mudah-mudahan jadi pertimbangan jadi bahan pertimbangan buat anda kalau nanti mau beliin focus demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh